Yuh, halo semuanya, balik lagi dan gue Fabry guys Jadi di video kali ini gue mau kayak ngasih tau ke kalian Karena disini tuh menurut aku, kalian harus kerjain ini guys Mumpung ada event yang masih lama guys Yang bisa ningkatin damage kalian buat dapetin achievement yang menurut aku itu lumayan sulit Buat pemain F2P guys Apakah itu, nanti gue bakal kasih tau sebelum itu Jangan lupa buat dilema topor, langsung aja ke Fabry Store Link ada di deskripsi Karena disitu kalian bisa dapetin harga yang lebih murah lagi guys Jamin kalian bisa lebih hemat lagi untuk uang jajan kalian Oke, langsung aja Jadi disini kita bakal ngebahas tentang achievement yang namanya itu Godlike Power guys Kurang lebih ada disini Achievement di bagian battle yang ini Terus di bagian battle ketiga ini Dan di bagian Godlike Power yang kelima Kalian bisa lihat sendiri, disini kalian harus menyebabkan damage 500 ribu guys Nah, untuk F2P itu menurut aku sangat-sangat possible guys Kecuali emang ada kayak karakter yang ada konstelasinya gitu Nah, untuk jinsi sendiri, buat F2P sendiri itu mentok-mentok di 300 ribu guys Seriusan, ini 300 ribu kecuali kalian C6 itu baru bisa sampai 1 juta Jadi menurut aku, buat dapetin Godlike Power yang kelima itu sangat-sangat mustahil buat kalian F2P ya guys ya Ya mungkin kalian bisa dapetin cuma kalau misalkan kalian kayak artefaknya atau ekonya itu wangi Baru kalian bisa dapetin 500 ribu damage ini Nah, dengan kalian menyelesaikan ini kan kalian bisa dapetin dia punya ini ya Apa namanya? Ini name card gitu lah ya Ini lumayan buat dipajangin gitu kan Kalau misalkan kalian bisa kayak dapetin Godlike Power ini gitu kan Kurang lebih kayak gitu Menurut aku ini bagus banget guys Nah, jadi untuk cara dapetin Godlike Power ini Kalian harus manfaatin event yang sekarang guys Jadi makanya menurut aku, event ini tuh kalian bisa manfaatin ya Itu Infinity Battle Simulation ini Kalian bisa kerjain event ini Dan disini kan eventnya itu Nah, di bagian ini Itu event ini tuh kalian bakal dapetin buff attack Crit Damage, Crit Rate Sebagai macam lah intinya yang meningkatkan damage kalian guys Nah, itu damage ini tuh bisa dihitung ke achievement kalian ya guys ya Jadi, aku dapetinnya itu di bagian sini kalau nggak salah Jadi, intinya gue dapetin Godlike Power yang tadi Itu di bagian event ini guys Yang kurang lebih ini cuplikannya Pusat 500 Godlike Power bro Wow, Godlike Power Ini tinggalin ini Kalahkan Valency of Return 50 kali bejir Luar sepam Nah, disitu gue dapetin Godlike Power yang kelima guys Dengan cara gue pake JinShi Nah, buat kalian yang nggak punya JinShi Kalian jangan khawatir guys Kalian bisa pake Siang Liao juga Intinya pake karakter-karakter yang damage-nya itu ngeburst ya Jadi, kayak Siang Liao, JinShi Nah, Siang Liao itu pake elemental burst-nya Kalau JinShi itu pake elemental skill-nya ya Dan sedangkan kalau misalkan kalian nggak punya Kedua ini gimana bang? Tenang, ada yang versi budget yaitu MC MC juga bisa kalian gunain Yaitu kalian tinggal naikin yang resonance liberation-nya aja Resonance liberation MC itu lumayan tinggi guys Jadi, kalian bisa dapetin 500 ribu dengan gampangnya ya Kalau misalkan kalian gunain dia di bagian event tadi ya guys ya Jadi, intinya kalian kayak kumpulin dulu buff-nya Terus, kalian burst gitu Pake kayak maksimalin potensinya lah intinya ya Oke, langsung aja ya Dan disini intinya kalian harus kerjain guys Kenapa? Karena menurut aku Dengan kalian kayak ngerjain achievement yang ini Kalian tuh menurut aku Ya, ini lumayan maksudnya tuh Nanti kalian bisa dapetin ini Oke, terus juga Untuk dapetin ini tuh susah guys Seriusan, susah Kenapa susah? Karena Se-hoki-hoki-nya F2P guys Kalian misalkan anggaplah kalian punya jinsi Se-hoki-hoki-nya kalian Create damage kalian tuh Atau kayak damage kalian tuh Nggak bisa nyentuh 500 ribu Kecuali kalian punya resonance chain-nya gitu Jadi, menurut aku Untuk F2P Ini adalah kayak Yang bisa kalian manfaatkan Buat dapetin Godlike power ini guys Jadi, ya Tunggu apa lagi guys Jadi, kalian manfaatin event ini Buat dapetin Godlike power ini guys ya Iya, semoga aja beruntung Buat dapetin Godlike power ini Oh ya, sedikit catatan ya guys ya Jadi, untuk dapetin Godlike power ini Kalian tuh nggak boleh melebihi 500 ribu ini Maksudnya gimana? Jadi, intinya ketika gue pertama kali kayak pake ginsi Terus jinsi gue tuh damage-nya tuh Lebih dari 500 ribu Intinya gue tuh damage-nya tuh nyentuh Sampai 1 juta di event yang itu Dan itu tuh tidak terhitung Sebagai Godlike power ini guys Jadinya Godlike power ini tuh Intinya kalian harus kayak Ngepaskin damage kalian di 500 ribu Jangan sampai ke 600 ribu Intinya, paling maksimal itu Di 5599 gitu Jadi, intinya asalkan 500 ribu Entah itu 500 ribu 100, 500 ribu 200, 500 ribu 200 gitu Asalkan 500 ribu Itu bisa terhitung di Godlike power ini Intinya jangan lebih dari 500 ribu Kalau misalnya lebih Intinya 600 ribu Itu kalian nggak bakal berhasil Untuk dapetin Godlike power ini Semoga aja kalian ngerti Dan paham maksud dari gue ini Oke gitu aja Semoga aja video ini tuh Kayak menjadi penyemangat kalian Buat dapetin Godlike power ini Ya, soalnya untuk F2P Menurut aku ini Momen yang cukup Apa ya Bagus lah Buat kalian manfaatin gitu Buat di bagian event Infinity Battle Simulation ini Ya, oke gitu aja Seperti biasa Buat kalian menonton langsung kemana Ya, ke Pebristore Link ada di deskripsi Ya, sorry ya guys Ini backgroundnya nggak ada Green screennya Karena habis Ini guys Apa namanya? Beberes ya Ya, gitu aja gue Pebristore See you Ender video guys Bye-bye Semoga aja bermanfaat ya